Assalamualaikum, Grand Newsmania. Baru aja launching high quality studio kondenser microphone dari Saramonic. Saramonic SRBV4. Supercardioid kondenser microphone ini dibekali dengan frekuensi respon 20Hz sampai dengan 20kHz. Wow, lebar banget ya. Dengan sensitivity level minus 34dB dan signal to noise ratio 80dB. SPL maksimumnya sampai dengan 120dB. Dengan core inti di dalamnya adalah 34mm large diafragma studio kondenser microphone yang bisa teman-teman phantom power 48V. Dan seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh microphone ini ketika kita gunakan untuk live streaming ataupun live recording teman-teman. Bisa simak pada spektrogram yang ada di samping dimana kualitas low frekuensinya itu bulat banget ya dan tidak cacat. Karakter bassnya itu lembut didengar tapi juga tebal. Untuk karakter frekuensi highnya dapet tapi tidak tajam, tidak harsh. Selamat malam pendengar sekalian. Kembali lagi kita di podcast Meteni. Podcast yang membahas hal-hal horor di sekitar kita. Oke, gak perlu berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Kisah yang pertama yaitu tentang Marabunta. Marabunta merupakan gedung bergaya arsitektur Belanda yang berdiri sekitar tahun 1890-an pada jaman kolonial Belanda. Gedung ini dulunya bernama Soeborg yang digunakan sebagai tempat pertunjukan opera dan tari-tarian. Gedung ini identik dengan dua semut merah raksasa di atasnya. Bisa dibilang seperti mahkotanya Marabunta. Dan nama dari jenis semut merah tersebut yaitu Marabunta. Jadi semut Marabunta itu dikenal ganas. Semut karnifora yang berasal dari Afrika. Yang konon dia sebuas ikan piranha. Nama semut itu pun menjadi nama gedungnya juga yaitu Marabunta. Walaupun aku sendiri juga gak tau korelasi antara semut merah Marabunta dengan gedungnya itu apa. Gedung ini terletak di daerah kota lama Semarang. Jadi kalau kalian orang Semarang pasti tau dimana tempatnya. Sekarang gedung Marabunta sendiri sudah kembali beroperasi sebagai resto dan bar. Namun dibalik kemegahannya dulu. Dan sekarang ketika kembali beroperasi gedung Marabunta ternyata memiliki cerita yang cukup seram. Jadi gedung Marabunta ini berhenti beroperasi ketika awal kemerdekaan Indonesia. Nah dahulunya Marabunta itu kan dijadikan tempat untuk pementasan tari-tarian. Salah satu penari yang terkenal yaitu bernama Margaretha. Atau biasa dikenal sebagai Putri Matahari. Margaretha ini sangat menarik nih untuk dibahas. Dia salah satu penari erotis yang sangat terkenal di jamannya. Dia mampu memikat banyak lelaki hingga ia pun banyak terlibat dengan para petinggi negara. Setelah itu pun akhirnya ia menikah dengan salah satu serdadu Belanda. Hingga akhir kisahnya ia dihukum mati pada tahun 1917. Dan tidak bisa dipastikan juga penyebab hukuman matinya apa. Dan kalau kalian penasaran seperti apa sosoknya, bisa kalian lihat di salah satu kaca yang ada di gedung Marabunta. Dan cerita horor di gedung Marabunta sendiri yaitu sering terdengar suara wanita menangis atau wanita yang sedang menari di gedung tersebut. Konon penampakan wanita yang terlihat di sana yaitu para noni Belanda. Dan konon merupakan sosok putri matahari tersebut. Jika melupakanmu hal yang muda Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah Panjang perjalanan yang harus ku leluhi Merelahkanmu Oke teman-teman, langsung aja kita ke kesimpulan. Saramonic SRBV4 ini keren banget suaranya. Suaranya bener-bener natural. Teman-teman gunakan untuk podcast oke. Teman-teman gunakan buat voiceover oke. Teman-teman gunakan untuk live cover karaoke juga oke. Karakter naturalnya itu udah jadi banget. Nah teman-teman tinggal tancapin aja ke USB audio interface teman-teman. Ini udah aktif dan teman-teman tinggal start recording segampang itu. Di sini saya menggunakan stand microphone juga dari Saramonic. Saramonic SRHC5 microphone boom arm yang kokoh banget, tebel banget. Seperti ini. Dan seperti biasa kalau teman-teman tertarik langsung aja link pembelian saya cantumkan di bawah video ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan informasi. Saya kiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.